Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya minta waktu beberapa menit Tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan permohonan kepada Pak Enggar Pak Enggar tadi berkata Saya mohon maaf gaya bahasanya vulgar Tadi di depan seperti itu Dan saya secara pribadi minta izin Pak nanti saya mau ngomong jauh lebih vulgar lagi dari itu Apa yang membuat vulgar Saya sampaikan dulu tiga fakta yang dirangkum dalam sebuah premis Fakta yang pertama itu adalah bahwa Guru-guru di Indonesia adalah Jajaran guru-guru terburuk di dunia Yang kedua Siswa-siswa di Indonesia Adalah jajaran-jajaran siswa-siswa Terburuk juga Di seluruh dunia Dan yang ketiga adalah Bahwa artificial intelligence Beserta seluruh rentetannya Adik dan kakaknya Itu benar-benar mendisrupsi dunia Sampai akan terjadi perubahan radikal di dunia pekerjaan Jutaan Ini tergantung lembaga surveinya Tapi sampai menyebut misalkan 7 juta Orang akan kehilangan lapangan pekerjaan Dan ada sekitar 9 juta Lapangan pekerjaan baru yang menanti Tapi saya ingin uraikan satu demi satu Sesuatu yang tadi mengerikan itu Misalkan yang pertama Guru di Indonesia dikatakan sebagai guru terburuk di dunia Siapa yang mengatakan seperti itu PISA Termasuk juga Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan di Indonesia Pernah membuat misalkan ujian Uji kompetensi Dan hasilnya Hanya sekitar sepertiga guru di Indonesia Yang lulus uji kompetensi Tertulis Kita belum berbicara pedagogi Kita baru berbicara soal pengetahuan Ternyata hanya sepertiga guru Yang layak untuk mengajar Sekali lagi saya juga guru Kita belum berbicara tentang sesuatu yang baik Kita berbicara tentang sesuatu yang mengerikan dulu Saya mohon maaf Nah dari guru-guru yang jumlahnya sangat sedikit itu Bagaimana ketika mereka harus berhadapan dengan dunia akademis di masa depan Yang selalu berhubungan dengan digital Hasilnya ternyata luar biasa mengerikan juga Kan gini baraya semua Ketika kita berhadapan dengan dunia elektronik Itu ada empat level Level yang pertama itu adalah pembaca dan pengguna Level yang kedua itu yang terlibat Yang terlibat di dalamnya bisa menggunakan sampai detail Level yang ketiga itu adalah pengguna Dan kita bisa menggunakan media Media elektronik untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran Dan yang keempat itu level keempat Itu adalah level dimana guru itu sudah bisa menjadi trainer Bagi guru-guru yang lain dalam pembelajaran berbasis elektronik Ini baru elektronik ya Nah Indonesia datanya hanya 46% guru yang mampu level 1 Level 1 ya Level 1 yaitu guru-guru yang menggunakan media elektronik Untuk mencari sumber Mencari bahan Belum untuk menampilkannya Belum untuk menggunakannya Apalagi terlibat di dalamnya Apalagi menjadi trainer Itu level-level berikutnya Level 1 guru-guru di Indonesia hanya 46% yang menggunakan media elektronik Untuk menjadikannya sumber bacaan Dan inilah yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan guru-guru yang paling tidak siap Kalau nanti artificial intelligence mendisrupsi pendidikan kita Ini ngeri Saya berhadapan disini dengan guru-guru Jadi jangan dulu bully saya Tapi mari kita introspeksi Apa yang akan terjadi pada murid-murid kita di masa depan Itu premis yang pertamanya Yang keduanya adalah bahwa ternyata Murid-murid kita juga adalah salah satu murid-murid terburuk di dunia Datanya dari mana Saya kemarin membaca sebuah paper Yang ditulis oleh Elizabeth Pizani Judulnya saja sudah benar-benar mengerikan Dalam bahasa Inggris Tapi judulnya saya translasikan saja Judulnya adalah Anak-anak Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka Judulnya kayak gitu Anak-anak di Indonesia tidak tahu tentang sebetapa bodohnya mereka Anak-anak yang dimana yang dimaksud Dia menuliskan disitu Bahwa anak yang dimaksud itu adalah anak SMA Dari mana dia mengambil sebuah kesimpulan Bahwa anak-anak di Indonesia itu Tidak tahu sebetapa bodohnya mereka Dia nulis bahwa Kurang dari sepertiga anak-anak SMA di Indonesia Yang bisa menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf Kalimat inti dari sebuah paragraf Kurang dari sepertiga anak-anak di Indonesia SMA yang bisa menemukannya Kemudian anak-anak Indonesia Hanya sedikit sekali yang mampu membaca data Padahal data itu kan fakta keras ya Tapi bahkan kita belum masuk ke analisis Kita belum masuk ke sintesis Tapi yang disebutkan disana Itu adalah Anak-anak Indonesia tidak bisa membaca data Dari situ saja itu sudah menurut dia Itu sudah menunjukkan Bahwa anak-anak kita tidak tahu sebetapa bodohnya mereka Itu ngeri Saya guru saya baca itu Saya sakit hati tapi Yang nulis ini Papernya itu diterbitkannya di bawah naungan PBB Jadi susah sekali untuk ini Jadi dan kemudian Ketika saya melihat Teman-teman saya Di kampus Teman-teman saya guru mengajar Ternyata ada satu indikasi bahwa Anak-anak kita memang kurang terpelajar Yaitu apa? Ketika presentasi mereka tidak bisa Lepas dari teks Mahasiswa Siswa di Indonesia Kalau presentasi Dia copas dari Google Kemudian dia tampilkan ke depan Dan kemudian dia baca kata per kata Huruf per huruf Kalau misalkan disuruh presentasi Tanpa teks mereka gagap Dan bahkan tidak bisa menyampaikan pesan Penyampaian pesan adalah inti dari sebuah peradaban Peradaban itu dimulai dari kemampuan manusia berbahasa Sehingga bisa mengakumulasikan pengetahuan Bahasa itu intinya itu adalah Kemampuan menyampaikan dan menerima pesan Nah kemampuan dan menerima pesan Dari anak-anak kita gagal total Ketika mereka tidak mampu Mempresentasikan Bahkan ide orang lain Jangankan mempresentasikan ide sendiri Ide orang lain yang dia copas dari Google Mereka gagal untuk mempresentasikannya Itulah Itulah kemudian disebut bahwa Indonesia Memiliki Anak-anak yang tidak tahu betapa bodohnya mereka Kan ngeri Dan premis yang ketiga ternyata adalah Ketika kita berhadapan dengan fenomena-fenomena seperti itu Dan fakta-fakta seperti itu Kita berhadapan dengan artificial intelligence Yang saking mengerikannya perubahannya Sampai tokoh-tokoh pembesar mereka Dipelopori oleh Elon Musk Dan kemudian seribu orang mendadak tangani Sebuah petisi Mohon hentikan dulu perkembangan artificial intelligence Karena dampak besarnya Itu benar-benar Di luar prediksi kita Di luar kemampuan kita Dalam menalah apa yang akan terjadi di masa depan Dampak minimalnya adalah Bahwa Kita akan benar-benar mengalami sebuah revolusi Dimana kita tidak bisa Mengantisipasi dampak-dampaknya Contoh kecilnya yang tadi itu Kawan saya Editor Senang banget ketika ada program-program artificial intelligence Yang membantunya dalam bekerja Tak lama kemudian Dia mendapatkan Surat Dari atasannya Bahwa Selama ini Di perusahaannya butuh lima editor Setelah ada program artificial intelligence itu Hanya butuh dua Jadi tolong siapa yang ngalah mundur aja Persis memang yang tadi ya Awalnya senang Tahunya dia kegeser sendiri Persis Nah Kalau misalkan kita hubungkan dengan fenomena pendidikan di Indonesia Kedepan seperti apa? Kedepan ngeri Karena apa? Tadi Berbicara soal profesor yang Ya di Indonesia ada yang bilang dipersulit Ada yang apa Tapi kita lihat datanya Gelar doktor di Indonesia Itu jumlahnya sekitar 30 sampai 35 ribu orang Sedikit sekali Persentasinya dibandingkan penduduk Indonesia Hanya 30 sampai 35 persen Doktor di Indonesia Dari 35 ribu orang itu 80 persennya Adalah dokter jurusan agama Hukum Dan ekonomi Science Sekian persen Sedikit sekali Digitnya cuma satu Artificial intelligence hampir tidak ada 0, sekian persen Semuanya tidak ada Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah Kalangan-kalangan akademis kita Yang bergelar doktor Itu kebanyakan adalah Yang jurusannya Berhubungan dengan masa lalu Dan masa sekarang Jadi kalau kita berhadapan dengan disrupsi pendidikan Di masa depan Ijin untuk menyampaikan pesimisme Agar kita tergerak untuk bisa menggerakkan masa depan Bahwa kita dalam masa yang sangat kritis Karena guru-guru kita Kurang dari 50 persen yang melibatkan pembacaan Sumber-sumber elektronik Siswa-siswa kita adalah siswa-siswa yang tidak terbiasa Dengan pendidikan-pendidikan masa depan Dan pada faktanya kita berhadapan dengan masa depan yang sangat mengerikan Jadi dari situ Semua yang katanya disini alumni UPI Yang katanya guru Yang katanya anak muda Yang katanya akan mengisi masa depan Mari kita berpikir sama-sama Mari kita pergerakan hati kita Karena masa depan kita ada dalam sebuah masa yang sangat krisis Saya hentikan dulu disini Nanti kita lanjut di forum diskusi Oke tepuk tangan dulu Biar mereka produsennya menjadi semakin kaya Dan kita ketergantungan pada kekayaan mereka Memulai hari dengan berita dari kami Informasi di waktu yang tepat Serta berita terkini yang selalu menebani Dilengkapi oleh dialog dan dibawakan langsung oleh deretan presenter terbaik di media informasi Berimbang dan selalu menjadi wadah untuk interaksi antar praktisi Informasi terbaik memberikan sudut pandang yang inspiratif Saksikan berita pagi, berita siang, berita sore, dan berita malam hanya di BTV Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia Adam dan Hawa untuk bersama dan diusir dari taman Tuhan membuka jalan pada waktunya Umat manusia akan kembali bersekutu dengannya Dalam film The Scene Saksikan The Scene Jumat 2 Juni pukul 17.30 Waktu Indonesia Parah Hanya di BTV Pertarungan demi mendapatkan gelar juara Semua pertarung dari seluruh dunia Meluarkan kemampuannya Di dalam ring oktagon Siapakah yang menjadi pemenang Dan mempertahankan kebanggaan dirinya Saksikan One Championship Pukul 23 waktu Indonesia Parah Hanya di BTV Kami hadir untuk menjadi yang pertama dan yang utama Para korban yang mengalami buka-buka langsung dibawa ke rumah sakit Umum Susilo Kabupaten Tiga Kami hadir dengan kualitas berita yang unggul Dan juga kecepatan informasi terdepan Yang ditangkap itu dari berbagai kasus di bukit Ini adalah 45 kilogram Ajar Tadogo melakukan konsolidasi Pemanangan Bill Press 2024 Berita satu utama Hanya di BTV Obrolan asik dan berdarik Bersama musisi-musisi populer Diambil dari pengalaman pribadi sih sebenarnya Terus akhirnya kita kembangin bersama teman-teman band Band keren banget Sajian musik epik Dengan penampilan spektakuler Musisi-musisi Siapa aja mereka pengen tau Epic setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Paran Dan pukul 20 waktu Indonesia Paran Hanya di BTV Kami hadir dengan menjangkau pemirsa di seluruh Indonesia BTV bersatu menginspirasi Sekarang kita bisa sambil ngobrol-ngobrol kali ya Mungkin cair aja ya Tidak perlu pakai termin-termin Karena kita juga waktunya Agak terbatas Silahkan mungkin ada yang mau Menyampaikan tanggapan Oke silahkan teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Pak Ibu semuanya Saya Andila Aprilia Mahasiswa pendidikan khusus dari Fakultas Ilmu Pendidikan Dan kebetulan juga Saya juga concern gitu ya Terhadap permasalahan ini Jadi Juga terpantik untuk bertanya Pertama gitu ya Berbicara tentang AI Pendidikan dan juga perkembangan zaman Kayaknya bisa dikaitkan dengan kapitalisme yang ada gitu ya Kayak gitu Nah lalu Yang pada akhirnya gitu ya Pendidikan yang harusnya milik bersama Itu tuh kan pada akhirnya malah menjadi Jadi milik pemilik modal Lalu pertanyaannya Bagaimana sih agar pendidikan Pada akhirnya tetap bisa terakses oleh kalangan bawah Kayak gitu Dan yang kedua Untuk sekarang kan Ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Yang katanya sedang menuju revisi Lalu ketika berbicara tentang pendidikan Dan perkembangan teknologi Maka juga akan berkaitan dengan kebijakan nasional Kayak gitu Nah lalu Apa sih perubahan yang harus dilakukan Atau harus kita rencanakan Terkait kebijakan secara nasional Dan juga untuk kebijakan lembaga pendidikan yang ada Terlebih gitu ya Untuk tadi Undang-Undang Sistiknas Itu juga sedang dalam proses revisi Berarti apa perubahan yang harus dilakukan secara kebijakannya Kayak gitu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Mungkin sekalian aja ya Kalau misalkan berbicara tentang Kenapa ini ngeri-ngeri terus Tidak ada optimismenya Ketika keyakinan dibangun dari keraguan Maka Masa depan itu dibangun dengan kekhawatiran kita Untuk berhadapan dengan masa depan Terkait dengan Pernyataan yang tadi itu Yang teteh tadi itu apa Itu jadi saya lupa Soal akses Oh ya soal akses pendidikan Gimana caranya agar Semua masyarakat Kalangan atas dan kalangan bawah Tetap mendapatkan pendidikan Begitu ya Salah konsep tuh Sejak awal Kita tuh mendapatkan pendidikan Soal formal atau gak formal Itu urusan lain Tapi sejak awal kita mendapatkan pendidikan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Gimana caranya agar kita mendapatkan seluruh pendidikan Kita mendapatkan pendidikan seluruhnya Dari yang bawah sampai yang atas Cuman beda materinya Nah ini penting Ini penting Ini untuk semuanya Materi untuk Orang-orang yang didesain Untuk menjadi orang miskin Itu berbeda dengan materi Yang disampaikan Untuk menyampaikan Untuk orang-orang kaya Misalkan sederhananya begini Saya bocorkan rahasia ini Pelajaran ekonomi kan Itu tadi Prodi pendidikan Eh ekonomi Kalau belajar ekonomi Untuk orang-orang kaya Itu belajarannya cuman tiga Yang pertama itu adalah Bagaimana cara berpenghasilan Yang kedua adalah Bagaimana cara Mengelola ekonomi Keuangan Dan yang ketiga adalah Bagaimana caranya menguasai aset Atau menguasai Mesin uang Tiga itu saja yang diajarkan Kalau disampaikan Untuk orang-orang yang didesain Untuk jadi orang kaya di masa depan Kalau untuk orang miskin Diajarkan Kapitalisme adalah Bla 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 Secara definitif Perbandingan ekonomi kapitalisme Pancasila dan Pancasila dan Sosialis Tulis Itu perbedaannya Jadi kalau misalkan akang-akang Belajarnya tentang yang seperti itu Curiga masa depannya Akan didesain untuk menjadi orang-orang miskin Makanya ketika kita berpendidikan pun Sebenarnya kita itu didorong untuk Tidak mandiri Secara finansial Tidak mandiri secara intelektual Karena ya seperti itu Disini siapa yang Diajarkan misalkan Dalam pelajaran ekonomi Sekian persen penghasilan Untuk nabung Sekian persen penghasilan Untuk invest Sekian persen penghasilan Untuk kebutuhan-kebutuhan biologis Kebutuhan-kebutuhan akademis Kebutuhan-kebutuhan Relaksasi misalkan Berapa persen yang diajarkan seperti itu Enggak Ya karena itu Karena pendidikan-pendidikan kita itu Sengaja dibuat Untuk menciptakan kemiskinan Yang struktural Nah termasuk juga Akhirnya Yang kedua Mengelola ekonomi kan Mengelola uang kita Itu level kedua Gimana caranya agar kita kaya Ya kita mengelola ekonomi kita Justru kita didoktrin untuk Membelanjakan Penghasilan kita Bukan untuk menghemat Coba cek HP Berapa banyak aplikasi Yang secara urgen kita butuhkan Tidak banyak Karena apa? Karena kita didorong Untuk membeli dan menggunakan Barang-barang yang tidak Urgen Biar apa? Biar mereka produsennya Menjadi semakin kaya Dan kita Ketergantungan pada Kekayaan mereka Dan selamanya Akhirnya kita tidak bisa Menjadi negara yang maju Kalau kita tadi dikatakan bahwa Tahun 2045 Kita akan menjadi negara yang maju Yang bangkit Yang hebat Salah satu negara Dengan ekonomi yang besar Dan sebagainya Yes Tapi itu target Dan target dimulai dari Sebuah realitas Dan yang lebih penting Kesadaran Atas realitas itu Ini bukan soal ngeri Atau enggaknya Buat orang-orang Yang mau berjuang Saya katakan Ini bukan kengerian Ini adalah potensi Ini adalah kesempatan kita Agar menjadi pahlawan-pahlawan Di masa depan Tapi buat orang yang pesimis Ini adalah kengerian Jadi Saya jadikan ini sebagai Alat perjuangan Bahwa di masa depan Saya akan menjadi orang Yang menjadi pahlawan Di masa depan Iya Tuh tangan Oke Kita itu Terlalu banyak Gonta-ganti kurikulum Yang sekarang itu Kurikulum merdeka Tapi saya curiga Itu sebenarnya Ngambil dari Ebi Sistem Tapi saya enggak tahu Karena saya bukan yang menyusunnya Tapi Anggaplah Kurikulum merdeka Sekarang diterapkan Apa yang diterapkan? Enggak ada Enggak ada perubahan Karena guru-guru di sekolah Ketika in-house training Yang diajarkan itu bukan kurikulum merdeka Yang diajarkan itu Gimana cara bikin administrasinya Perubahan dalam format Menyusun Laporannya Ya yang kayak gitunya Jadi Mau kurikulum ganti berapapun Saya guru Dari tahun 2008 Setiap kurikulum ganti Saya enggak pernah Disosialisasikan Tentang Apa makna Pergantian kurikulum itu Saya hanya Disuruh untuk Training Tentang bagaimana Cara bikin RPP Model baru Itu masalahnya Saya pernah Ngobrol Sama Prof. Hamid Ya ngobrol Yang Beliau kan salah satu Yang menyusun Yang menyusun ini Terus saya katakan Pak Kurikulumnya gini-gini Loh saya enggak bikinnya Kayak gitu kok Saya Kok di dunianya Nyatanya begitu Ya memang Jadi Yang jadi masalah itu Bukan Yang jadi masalah itu Ada distorsi besar Dari ide-ide Dari atas Dari para penyusun Yang terhormat Dari Pak Menteri Dengan kemauan Yang segala rupa Tapi ketika Masuk ke bawah Masuk ke bawah Masuk ke bawah Itu udah beda Sama sekali Udah-udah Bener-bener Saya ngobrol Asli Dengan Orang-orang IKUP disini Dengan Pak Profesor Dan sebagainya Begini Tentang kurikulum Merdeka Besoknya Saya ikutan In-house training Dilatih sama Dari Dinas pendidikan Yang begini dan begitu Beda sekali Jadi intinya Sebenarnya Kita gak butuh Perubahan-perubahan itu Karena Ternyata Pada faktanya Perubahan yang terjadi Itu bukan pada Kurikulumnya Tapi perubahan itu Terjadi Pada orang atas Ngomongnya kayak gimana Pas sampai guru Udah beda cerita Jadi kita esensial Berpikir Kan guru itu Ada Kompetensi Profesional Ada kompetensi Pedagogik Ada sosial Ada pribadi Atau individu Nah Kompetensi pedagogik Itu gak pernah dibahas Sama sekali Gak pernah Makanya Saya ingin kritik ini Ke orang-orang UP disini Saya kritik ke orang-orang Yang megang kebijakan Yang bikin aturan-aturan Seperti ini Kenapa guru-guru Di Indonesia Digaji dengan Sangat murah Karena gak punya Kompetensi Kenapa gak punya Kompetensi Karena gak dilahir Memiliki kompetensi Kalau misalkan Ada seorang pilot Ini sering saya sampaikan Kalau ada seorang pilot Jadi guru Bisa gak? Bisa Bisa gak guru jadi pilot? Tidak Gak bisa Karena apa? Karena pilot memiliki kompetensi Guru tidak Kalau misalkan ada dokter Jadi guru Bisa kah? Bisa Guru disuruh jadi dokter Gak akan ada yang mau Kenapa? Karena guru tidak memiliki kompetensi Kenapa guru tidak memiliki kompetensi? Karena Universitas Pendidikan Indonesia Tidak pernah menekankan kompetensinya apa Gak pernah ngajarin dia Saya mohon maaf ya Ini mah langsung aja kritik Mumpung pada orangnya langsung gitu Mumpung dimasukin TV juga pak Mumpung masukin di TV Saya berdiri Berapa banyak pelajaran Berapa banyak SKS Guru-guru atau calon guru di UPI Diajarin psikologi pendidikan anak Sedikit sekali Sampai akhirnya apa? Empat dari empat puluh siswa di Indonesia SD Itu sebenarnya disleksia Tetapi guru-guru tidak diajarkan itu Sehingga mereka gagal memahami anak-anak seperti itu Sehingga anak-anak yang berpotensi menjadi orang besar di masa depan Malah jadi preman Gara-gara salah diagnosis Kenapa? Guru-gurunya gak pernah diajarin apa itu disleksia Siapa disini? Dosen yang pernah ngajarin ke anak-anak didiknya Tentang pendidikan Itu soal disleksia Itu baru satu masalah Sedangkan masalah psikologis anak itu kan banyak Siapa yang pernah? Kan tidak Jadi kebanyakan di sekolah itu Di universitas Diajarin bagaimana cara bikin RPP silabus Yang ketika lulus kuliah Sudah tidak diperlukan lagi Karena kurikulum sudah ganti Jadi Cek bimbel-bimbel terbaik di Indonesia Yang sekarang sudah terdisrupsi Saya kasih penjelasan berdasarkan pengalaman saya sendiri Kalau guru les Guru les Guru-guru yang berasal dari UPI Itu kalah bersaing dibandingkan universitas-universitas yang non keguruan Kenapa? Karena kegagalan mereka untuk bisa menyampaikan materi secara sederhana Itu masalahnya disitu Jadi Apakah itu ngeri? Ngeri Kita berbicara soal pendidikan saat ini Kita belum berbicara soal AI masa depan yang sangat mengerikan itu Kita belum berbicara disitu Bahkan di dunia nyata saat ini Aktual hari ini Kita kalah Lalu bagaimana ceritanya kemudian kita didorong untuk Tidak usah dulu berpikir soal ngeri Ya kita tidak usah mikirin soal ngeri Kita harus berjuang Tapi untuk menghilangkan kengerian itu Adalah dengan perjuangan untuk mencapai perubahan Berani untuk berubah Berani untuk mengkritik orang tepat di depannya Berani untuk mencapai perubahan Berani untuk mencapai perubahan Berani untuk mencapai perubahan